Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dapur nyanyi emet kali ini nyanyi emet enggak masak-masak tapi mau unboxing kiriman dari salah seorang temen yang hobinya juga sama yaitu masak oke kita buka ya aku dikirimin makanan ini ini namanya tadi sih dia ngomong makanan Jogja ya ini Pawon Mbuain dia itu salah satu sahabat aku karena anaknya satu sekolahan oke kita buka ini Pawon Mbuain seperti ini ini coba ini gudet baru dibuka aja wanginya be udah ketahuan ini makanan enak kita coba satu lagi ya ini apa isinya ini sayur krecek wanginya juga udah enak wanginya dari wanginya kita coba rasanya ya aku ini manis ya sempet gudeg itu kan manis kalau krecek kan pedas sebenarnya serara aku tuh pedas kita coba dulu dari yang manis ya ini krecek wanginya bener-bener enak enak banget ini bener-bener enak banget aku tuh susah gambarin ya karena aku sendiri terus terang aja nggak bisa bikin beginian kalau aku masak itu lebih ke masakan Sunda atau masakan padang kalau ini kan masakan Jawa ya tapi ini enak serius enak ini ada kreceknya ini ada kreceknya ini ada kreceknya ini pedasnya nggak terlalu pedas karena disini ada cabai-cabai juga nih kalau misalnya kita mau pedas tinggal dimakan aja nih cabai geluntungan ya kan tapi sumpah ini enak serius enak ini makanannya enak ini kudegnya bener-bener meresap sampai dalam lem bumbunya manisnya pas eh pokoknya bumbu-bumbunya itu nggak tahu bumbunya apa ini ya sedang nyonya emet pelajari ini bumbunya apa dirasa-rasa pokoknya enak empuk banget karena sepertinya ini masaknya itu masaknya api kecil sepertinya karena bener-bener empuknya empuk sempurna bumbunya sampai meresap seperti ini aduh bener-bener mantap banget nih gudeg belum apa beda dengan gudeg-gudeg yang di luar sana pokoknya bener-bener bikinan rumah masakan rumah banget dah ini kreceknya bumbunya pas asinnya juga pas pokoknya aku tuh nggak nyangka banget temen aku ini bisa masak seperti ini karena dia itu seorang ya nggak seperti ibu rumah tangga gitu tapi bener-bener ini masakannya enak masakan orang-orang sabar ini karena apa ini pasti masaknya lama bener terima kasih ya Mbak Ai oke kalau kalian mau pesen pesen di pawon mbu ai terus ini di follow instagramnya juga namanya pawon mbu ai aduh enak banget terima kasih Mbak kirimannya semoga barokah usahanya lancar jaya topmarkotop oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah temen-temen jangan lupa dipesan teman-temen tapi aku suka ini karena aku lebih suka pedas dan asin tapi ininya juga bodegnya sangat tidak mengecewakan enak sumpah enak ini dan enak ya 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 emak